Lagi dengan kami, Tokatoka The Adventure Tadi kita sudah meliput salah satu personil Tokatoka yang jadi panitia di Musola Pukorobin Nah kali ini bro, saya akan menayangkan cuplikan salah satu personil Tokatoka Yang kebetulan dia mempunyai usaha gudang plastik ini Dan dia ada sedikit riski untuk mengorbankan 3 ekor kambing bro Oke bro, nanti kita lihat lagi cuplikannya bersama tim Tokatoka The Adventure Yang selalu happy dan ngopi tiap hari Yang satu usaha dari tim personil Tokatoka Dia main gilingan biji plastik dari plastik-plastik Dari publik Oke bro, kita liput Dari berbagai macam limba-limba plastik dengan sebagainya macam Indonesia bro Banyak bro Jadi kita memanfaatkan dari limba sampah menjadi keuntungan Ini duit semua ini bro Duit semua ini Dijual, wah luar biasa bro Top pokoknya bro Ini adalah proses pemotongannya bro Yang dipotong oleh diai kita, diai-adis bro Dan dibantu oleh teman-teman Nah ini adalah Pemotongan bro Salah satu personil Tokatoka Yang Alhamdulillah Ada sedikit rezekinya untuk berkorban dan mempunyai usaha Ini loh plastik ini bro Ini silahkan bro Kambing lagi yang akan disulitkan Buat siapa? Yang tinggal saya dong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka mau ngusin ya Nah ini proses pemotongannya bro Mungkin ada sedikit Pemotongan kambing kedua Dan yang kedua sudah sebagian sudah disesel dengan tekan-tekan Dari ekor kambing bro Semuanya sudah dipotong Dan sekarang tinggal proses penyesetan Dan nanti akan dipotong-potong Untuk dibagikan warga di sekitar blok Untuk dibagikan warga di sekitar blok Kita lihat publikannya Nah ini para jagalnya nih Bapak Bapak apa namanya? Bapak Yahya Ini Bapak Haji Hambali Oke bro Ini adalah proses penyesetan Dengan Ketua Panitia Korban kita Bang Ali Gimana Bang Ali tanggapannya Ya Alhamdulillah Tahun ini Kampung kita banyak berkorban Khususnya Kampung Pulau Harapan Indah Mudah-mudahan Tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah Untuk kampung kita Amin 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 Terima kasih Seorang pengusaha muda Yang ikut serta Dalam rasa syukur Kepada Allah SWT Yaitu melalui Suasana hari-hari Dasar daripada Kurban ini adalah Ada beberapa ayat Allah Yang terkait dengan surah Al-Ghautar Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Inna u'fayna kal-kawthar Fafsallili rabbika walhar Inna syani agdahu wal-har Dimana Allah SWT Telah memberikan Sebuah peringatan Dan ingatan Khususnya Hamba-hamba Allah Yang pertama Yaitu Dimana Ayat tersebut Inna u'fayna kal-kawthar Sesungguhnya Kami telah memberikan hikmat yang banyak Maka tegakkanlah Apa itu solat Wanhar dan Berkorbanlah Jadi Surah Al-Ghautar ini adalah Ayat yang mengandung Beberapa Hikmah Yang pertama Kita wajib Mensyukuri nikmat Allah Yang kedua Kita sebagai Hamba Allah Wajib Yaitu Sebagai tanda syukur Yaitu melalui Berkorban Dan sekaligus Yaitu menjalankan Daripada Kita pimpin banyak Antanya Solat Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Wanqab dan Barbarbalah Dari Hikmah ini Tentunya Kami mengajaknya Sekaligus Seluruh umat muslim Tentang Ini Tentunya Tentunya Bulan Buh Hija Yaitu Mengajakkan Kira Yang Yaitu Berkorban Berkorban ini Memang Sudah Nasab Ayatnya Adalah Dari Jawa Nabi Ibrahim Sallam Dan I Berkorban I Berkorban Ikhlasan Seorang Nabi Allah Yang bernama Ismail Sallam Yang bernama Dari Mas Takipada Adanya Janji Allah Subhani Ta'ala Dan Komit Seorang Nabi Allah Yang bernama Dari Ibrahim Telah Memberikan Suatu Apa Namanya Itu Sebagai Kutang Nabi Janji Apabila Saya Punya Anak Andai Kata Allah Ta'ala Untuk Meminta Memorbankan Makasih Saya akan Korbankan Ternyata Allah Subhani Ta'ala Telah Memahami Sekaligus Yaitu Sampai Sejamanan Kesetiaan Dan Daripada Komitmen Omongan Nabi Ibrahim A.S Ternyata Akhirnya Apa yang Pernah Disampaikan Ditagih Janjinya Oleh Makhla Akhirnya Itu Nabi Ibrahim A.S Tepatnya Pada 8 Terima Tepatnya Yaitu Telah Terima Ibrahim Anak 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 Diboh Dan Ikhlas Kalau memang Itu Adalah Cinta Dari Bersambungan Demikian Pada Akhirnya Yaitu Syariat Ini Dijalankan Oleh Nabi Nabi Muhammad S.A.S Dan Sampailah Saat ini Koleh Kenanya Kita Sebagai Amat Nabi Muhammad S.A.S Itu Dengan Rasanya Kepada Allah S.A.T Mari Kita Berkorban Sebab Makin Banyak Berkorban Bukan Semakin Berkurang Harta Kita Tapi Semakin Bertambah Demikian Itu Saja Kemudian Ada Manfaatnya Semoga Amat Kepada Kita Insya Allah Untuk Tahun Ini Mudah Semakin Berkata Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Diay Kita Haji Hadis Yang Kelamana Menyampaikan Sedikit Tentang Makna Keburuan Mudah Mudahan Dari Penyampaian Bisa Bermanfaat Buat Kita Dan Buat Yang Nonton Youtube Toka Toka Adventure Semoga Menjadi Ikhmat Menjadi Pelajaran Dari Bermanfaat Semoga Oke Thank you Terima kasih Bro Terima kasih Telah menyaksikan Video tayangan Pemotongan Hewan Kurban Di salah Satu Tim Toka Toka Adventure Oke Terima kasih Banyak Dari kami Toka Adventure Oke Bro Thank you H Terima Terima kasih.